Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yang produksi ini ada rotak merk origin kita akan review ya tulisannya sih terbuat dari material pilihan yang terbaik kuis kalau origin kalau untuk di bagian logam kayak gear rantai terus apa yuk kelep kayak gitu mau kena siap bagus kualitasnya setara dengan harga misalkan kayak coho atau apa tapi kualitasnya sedikit lebih tinggi cuman enggak tahu kalau di perangkat elektroniknya ini ya bagus apa enggaknya saya juga kurang tahu saya juga sering pakai ini tapi belum pernah saya review di pakai merk poris ini nah ini isinya oke kayak gini dikemasannya ini ada olinya ini tuh basah-basah kayak gini biar enggak karatan biasanya kalau enggak dolinya kan bisa karatan kalau sudah kerendam bensin enggak kecuali bensinnya itu ada airnya biasa rotak karena kadang ada yang karatan itu biasanya kalau rotaknya karatan berarti di bensin itu sudah kecampur air oke ini ini punyanya bit ya oke ginilah seperti merek-merek tapi pada umumnya ya ya modelnya ya sininya besi di sini ada lubangnya kecil ini pakai kayak aluminium cor atau apa pokoknya pakai besi cor cuman bedanya di pentilnya ini ini agak kecil daripada yang ori sih pentilnya tapi warnanya kayak kuning coba aja bedanya biasanya kan hitam karetnya bis sekarang saya akan coba tes di motor itu di sana sudah saya siapkan cangkangnya cangkang yang normal nanti saya tes di motor saya pasang di motor sampai berapa ya kira-kira kekuatannya sampai berapa PSI atau berapa pergi nanti kita akan coba oke kampur ini sudah saya pasang ya rotaknya kita coba tekanannya berapa ya ini hanya hanya untuk ngetes tekanan saja ya maksudnya kualitas rotak tekanan rotaknya itu gimana Oh kalau soal keawetan kita akan enggak tahu barang KW nanti kapan-kapan saya akan bahas daleman rotak KW dengan ori itu apa bedanya oke oke kampur disini sudah saya siapkan itu rotaknya ini sudah siap pasang selang atau tekanannya ya saya akan kontak berapa tekanannya dan seberapa lama dia turun ya karena turunnya si jarum misalkan di 30 PSI atau 40 PSI ya normalnya kan di 42 PSI disinilah sekitar 3 bar ya 3 bar yang merah ini nah ini kalau dia turunnya cepat berarti kualitas pentil pada rotaknya kurang bagus ya terus seberapa cepat dia memumpah sekali kontak langsung full apa harus berapa kali baru full ya oke 1 2 3 bentar ya 123 saya kontak nah ini belum mungkin baru ngisi ke selang ya saya tambah lagi sampai normalnya 3 bar nah ini masih mampu di atas 40 PSI ya versi rotak ini ya ini menyembur keluar bensinnya oke saya biarkan dulu jarumnya ini turun terus turun terus turun nah ini fungsinya mengkosongkan isi pada rotak biasakan ada lubang kecil di rotaknya itu ya yang sebelah lubang pengisapan nah dia mulai membuang bantakan dari si rotak nah semakin keluar si pentilnya juga semakin semakin mengendur semakin mengendur nah tapi dia berhenti di sini kamu oh mau turun lagi mau turun mau turun tapi di di sekitar 5 PSI dia sudah mulai lambat nggak mau turun lagi coba saya kontak lagi ya seberapa cepat berapa kali sampai ke 40 PSI satu oke satu kali kontak sudah tembus di 40 PSI dua kali ya sudah sudah maksimal di sini nah turunnya seperti ini turunnya enggak terlalu cepat enggak lambat juga ada kadang full pump KW itu set langsung turunnya set cepat ada juga ya walaupun si ininya masih bagus ya di sini kan di di full pumpnya jenik sini kan juga ada otomatisnya saya pernah coba yang otomatisnya masih bagus pun dia turunnya cepat kayak saya kontak Oke sekali pompa dia bisa sampai sekitar 40 PSI nah ini mungkin yang dipertanyakan sama teman-teman ndak regani piro jadi rotak ini dijual itu sekitar harganya 120 ribuan untuk wilayah saya mungkin di daerah lain bisa lebih murah atau bahkan bisa lebih mahal tergantung lokasi ya jadi kalau di Kalimantan itu menurut saya pertengahan lah ya lebih murah daripada di Sulawesi ataupun di daerah timur lainnya lebih mahal daripada di Jawa menurut saya sih pengalaman saya kalah harga di sini sama di Jawa murah di Jawa tapi saya bandingkan di sini ini dengan di Sulawesi mahal di Sulawesi tergantung daerahnya ya belum tentu semua Sulawesi itu mahal kalau di perkotaan mungkin ya lebih murah segitu aja ini eh review singkat mengenai rotak orisin yang harga 100ribuan di sini pun ada tertera untuk motornya bariotecno 2017-2014 supra-x125 pitf-fi suku PCP Megapro CRF Suzuki address level-level all new Satria F bisa GSW GSX juga bisa nih banyak es gitu aja wabila tepik berdewa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh